Pekan ini PSM Makassar memiliki peluang meraih juara Liga 1 2022-2023 tanpa mengeluarkan keringat, sejauh ini, hanya ada tiga tim yang masih berpeluang meraih juara Liga 1 2022-2023, ketiga tim itu adalah PSM Makassar, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. PSM Makassar sementara memimpin dengan raihan 69 poin, Persib Bandung berada di urutan kedua dengan 56 poin, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan 54 poin, dengan jarak poin yang terpaut jauh, PSM Makassar memiliki peluang. Sangat besar untuk mengamankan gelar, tim asuhan Bernardo Tavares itu bahkan bisa saja mengunci gelar juara tanpa berlaga, hal itu tidak terlepas dari laga tunda yang dijalani Persib Bandung dan Persija Jakarta dalam beberapa waktu mendatang. Persib Bandung dijadwalkan melawan Bayangkara FC pada Jumat, 24 Maret 2023, kemudian Persija Jakarta ditantang Persita Tangerang pada Selasa, 28 Maret 2023, Persib Bandung dan Persija Jakarta wajib meraih kemenangan bila ingin menjaga peluang menjadi juara. Pasalnya, Persib Bandung dipastikan tidak akan bisa mengejar PSM Makassar jika kalah dari Bayangkara FC, tanpa tambahan 3 poin dari Bayangkara FC, Persib Bandung hanya dapat mengakhiri musim dengan 68 poin. Hasil seri juga bakal. Membuat nasib Persib tak berubah, Persib Bandung memang bisa mengumpulkan 69 poin bila mendapatkan tambahan 1 poin dari Bayangkara FC, namun, PSM tetap menjadi juara meski memiliki poin sama dengan Persib. Hal itu terjadi karena Maung Bandung kalah head-to-head dari Juku Eja, sama seperti Persib. Nimpi Persija Jakarta menjadi juara juga musnah jika kalah dari Persita Tangerang, hasil seri pun juga tak akan mampu membuat Persija menyusul PSM Makassar. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Persija selain mengalahkan Persita. PSM Makassar sendiri baru akan bertanding pada tanggal 31 Maret 2023. Nantinya, Yaakob Sayuri dan kawan-kawan bakal dihadapkan dengan Madura United, ini merupakan laga pekan ke-32. Liga 1 2022-2023 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!